Wow right guys welcome back and be free guys ya oke guys game kedua terakhir Gisena melawan geekpap ya guys ya siapa yang bakal benang walaupun kayaknya gua yakin sih kayak geekpap sih bakal benang ya guys ya susah kayak buat ergi sena menang lawan tim MPL tuh susah game yang kedua karena ini adalah sistem masih agak terlalu beda level guys menurut gua guys ya oke dan jangan lupa ya kita lihat dari kotor tembelom dari kotaman warlord di sini dengan YV ini akan bermain tiga game juga kita bakal menaksikan karena kita dibilang ini agak cukup keras mungkin dari segi draftnya Iya dari segi draftnya kita bisa di era ini suka banget gua lihat pakai grog ya guys ya benar-benar kaget gua lihat pakai grog guys katera di sini menggunakan batrix guys waduh bener-benar katera kayaknya udah dapet hero nyamannya terus ya guys ya tadi one-one sekarang apa namanya sekarang batrix kacau dua cok kita lihat pranata belum apa-apa udah sekarang ya guys dicicil terus sama baloisky tapi baloisky tidak peduli walaupunnya kena Touret dia tetap akan cicil dan mencicil terus bener-bener terus ya kita lihat langsung di backup kateranya sangat-sangat gila bermain baloisky ya sangat meng-cover temennya banget guys itu lah namanya lumayan pak daripada lumayan ya benar oke tapi di early game di mid lane emang warlord agak sedikit fragile bisa dibilang clear sempat dari aboy ini sangat menikmati dari landing face nya tapi untuk ada violence jadi diimbangin ya Pak dibantuin sama clear mininnya aja kali ini Aether menggunakan khayabusai guys ya jago gak nih Aether ah masih belum mendapatkan kill karabah loisky lagi kayaknya lebih baik menyimpan kemon Sena tunjukkan kalau lu tuh nggak beda jauh ya guys ya di sini posisi dari di marahnya adalah kalau Sena ini juga bisa jago gitu loh jangan sampai dia untuk karena dia ngambil lancelot ini emang sengaja untuk ngimbangin farmingan Hayabusa dan kalau bisa jana kita akan mendapatin sebuah farming lebih cepat ketimbang dari seorang Hayabusa ini ngadu dari segi farming jungle dan bahkan Aether inisiatif yang sangat bagus dilakukan menuju ke area purple buff yang dimiliki oleh seorang jana cute tapi jana cute sepertinya menyadari hal tersebut namun apakah sempat nggak sempat Aether ternyata yang mendapatkan jana kitty nggak sempat untuk menyelamatkan purple buff di dahulu jana kitty kali ini ingat lancelot ya tertau 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 ini luar biasa tapi dari jalan kitty waluknya mati ini oke aduh tapi kenceng banget lukinya nggak bakal bisa kekaja udahlah justin kosa kejar bd-data buat apa deh guys ya masih bisa membuat dirinya tidak tertindak ya dan bahkan kita tahu sendiri bahwa dengan phantom slash otomatis pasifnya langsung penuh lagi dan justin gede Aethernya kayaknya digangguin balau iski sampai kena mental ya guys ya kalau orang nih nggak tahu cara main balau iski itu pasti set baru sekarat deh harus recall lagi pranatanya dari area bottom line belum ada first blood gimana bicara ini mau benda guys ngatuk gua nonton dan kayak yang gua tonton ini cuma pk dia dirusui terus jauh dari tadi guys ya siap-siap untuk dapetin Aether siap-siap ya Aether level tujuh kita lihat jadak kita level tujuh untuk level masih sama siap-siap apalagi enggak ada cedokil nah dan sekarang ini yang gamenya ke-2 ini RG Sena nggak terlalu kebantai sih yang ada di bagian top line tapi jadak kita di depan wall chance digunakan reward manipulation pun bersamaan dilakukan jadak kita mencoba untuk bertahan jadak ini dia mati tuh Astaga cocok anjing nggak mati banget didapet kecil babi babi tapi bisa dibilangnya adalah cuan gila tai tai wah akhirnya air terhadap gunanya guys guys dapet juga ngekil karalu kegis ya sharing banget sih lebih tepatnya sama-sama dapetin gold untuk ararki Sena diklam dapetin first blood tapi tidak untuk gold yang bareng-bareng yang bener-bener dapetin keuntungannya sama kayak HSBC kalau misalkan kalian apply untuk visa platinum sama-sama juga kalian dapetin cashback kayak tadi ararki dapetin turtle dapetin jauh dapetin cashback dari ini tujuh-dupuluh ribu dua kali point reward lagi biar transaksi fashion dan ini juga pembelanja di luar negeri spray down video fashion lah dikeluarkan dari violence pun dikara belakang void kristalnya lumayan atit bisa dilihat dari baleski dari violence memberikan sedikit badannya tapi sedangkan tinggi pemain dia enggak peduli enggak peduli enggak peduli enggak 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 jauh-jauh banget beda sama game yang pertama maka itu one-sided dari area jungle tapi kalau kita ngomongin soal game yang kedua ini masih matchup 50-50 lho walaupun perbedaan seribu god dari gigpam tapi tidak menutup kemungkinan ararki Yusena yang punya inisiasi dengan warlord dan juga violence yang kayak tadi kan wild charge, reward manipulation, wah itu area yang sangat luas sekali dan dengan adanya barrier ini milikin sama soal grog violence itu yang menutup ke arah baleskinya nanti ah boynya kalkulasinya hampir miss tapi dia ternyata tepat untuk melakukan satu buah black juice di sisi sebaliknya baleski ditumbangkan Pranata ketika rotasi terjadi di arah top lane ini Pranata kembali didatangi dan disambangi oleh serang kaderan antar spek sudah lagi sebentar lagi sekitar kurang lebih berapa ya dia hanya butuh sekitar 950-an ratusan sih 900-an tinggi kaderan juga kayaknya langsung mau menuju ke arah malefix terima kasih oh itu bisa mati itu guys baleskinya mati itu guys astaga hoki abad bisa ada abon ayam disitu ya guys ya oh baleskinya mati baleskinya mati nah akhirnya tumbang juga itu baleskinya coy coy nah Rekisena menguasai ini guys game kedua ini guys nice banget sih wow nice oh Pranata jago loh boleh boleh Pranata dari game satu dia agak menggendong memang guys dari game pertama dia menggendong ya guys ya dan terbukti cloudnya juga jago nih guys di fight berikutnya if world manipulation ternyata jawaban untuk game pambilan game kali ini dan bahkan turtle nya lagi-lagi sharing gold dimiliki sama RR Kyusena tempo permainan mereka yang step by step banget dan bahkan aku udah bilang tadi 1000 gold itu bisa dikejar dan sekarang RR Kyusena unggul sekitar plus 200 artinya mereka sekitar 1800 gold ini bener-bener sama kerugian mereka di awal game tadi di sisi itu melihat 4 poin kill yang si Baloisky itu bener-bener dia tuh skill 2 nya buat cover temen manggil temen narik temen terus terusan ya guys dia gak apa-apa dia pake skill 2 nya buat sendiri ini mereka sedang ada turtle, mereka sedang ada objektif, mereka ada parto jadi ada burusnya jadi kayak bukan cuma dapetin 4 pick-off doang tapi banyak banget yang beristar mereka lalu untuk gak ada snipernya itu aja dia bisa dapetin satu buah outer turret woi tapi gatuk kali guys bed sini guys shutdown kaderanya lagi karena ini look juga bakal dua-duanya bed safe banget ini ya agar nantinya kadera bisa farming dari sharing gold yang didapatkan oleh objek di Paris iya toret atas dihancurin sama luki look nya cuma satu yang bisa aku bilang gue daripada look nya coba fokus untuk tim VAT nutup ke arah belakang, ke arah wakil ada banyak ini split aja split aja kanan dari tadi yang gue liat arah Qsina mengandalkan Justin loh untuk tim VAT di arah backline nya ya apalagi kalau misalkan Justin nya emang bisa ngebadain ini kayak tadi kan ayo 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 kayak buat Aether pinter banget ya tungguin sampe keluar semua skill BDD nya ya guys ya pinter 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 boleh ya Aether di game kedua kalian tidak bodoh ya guys ya masih bisa bermain ya guys bagi Aether karena Qshadow nya ditahan banget iya dan bahkan bisa dibilang tadi tuh Alektovana Bloss sebenernya bisa menghindari shadow ya kawan-kawan tapi karena sama-sama trigger disiplin dan ternyata Aether masih nyangkut satu dua Qshadow nya dia tahan sama sekali dengan Baloisky kali ini udah mulai resek damage yang diberikan dari Aether liat Aether udah harus benar-benar siap untuk nge-take down Kaderah sih Pranata nya juga tinggal jump in ke belakang sih Pranata nya? Pranata nya dia tadi udah mainin stuck aja tuh masalahnya itu Kaderah belum menuju karena win of nation jadi kalau misalkan Pranata mau blazing duet langsung ke arah belakang ke arah Kaderah ini momen yang tepat Kaderah udah dua kali sih dua game dia tidak win of nature respect menurut gua entah mengapa mungkin dengan adanya kalkulasi Baloisky dan Satu Muda ya menurut gua ya tapi ini cloud sih ini kayak beda sih case nya iya ga sih? beda case nya? beda case nya? Sebelumnya e-retail oke lah e-retail masih bisa diakalin lah masih bisa di-dutch tapi kan blazing duet dengan movement speed yang sebeginya tingginya kayaknya bukan sebuah jawaban sih dan win of nature ya pancing pancing ini sih udah harus dibuat ga sih dari Kaderah iya habung pelan-pelan ya aja lu dikalai dan ini lihat karena look nya udah cutting ini ya aja look dia udah dekat disitu guys tapi kita lihat si Justin Bieber sama Justo Limit itu ga kalah ya guys ini juga cut di base nya Geek Fam sih oh Pranatha terkena Renal Apati dan bahkan Aether bisa mati ga itu? boleh sekianya mati oh cakep banget Aether nice banget coy Aethernya sebenernya ga cukup sih bisa main oke Aethernya masuk lagi nih Aethernya masuk lagi Ayo 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 aduh sekali lagi loh anjing anjing waduh malah mati grognya guys aduh double kill di acak-acak sama Jadak Kitty guys guys waduh warnanya ini Jadak Kitty nya juga udah level ini ya guys ya udah level 14 dengan skor 3-0 gitu loh itu solo outplay sih solo outplay yang dilakukan dari secara Jadak Kitty dan bahkan dia mau menyusul levelnya loh dia tau dia bisa menumbangkan 2 member tersebut kan apalagi masih ada phantom execution Kaderah ga punya flicker Kaderah ga punya flicker sekarang berarti ini momen yang tepat bagi Aether untuk langsung jumpin ke arah belakang menuju ke arah Kaderah dan memberikan tekanan tersebut Oke retribution didapatkan Aether sedikit terlambat terbagi dengan cedokil yang dimiliki tapi let's go pastikan apalagi ini bisa dibilang Apoi bahkan respect dengan 1 buah flicker yang digunakan dia mau tidak mau Jadak Kitty kali ini tidak punya 1 buah retribution tapi dia dengan emblem dan juga udah memiliki 1 buah item yang kuat oh iya oh iya 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 dengan 1 buah jungle yang didapatkan membuat dia agak lebih sustain bahkan dengan Lord yang didapatkan kali ini membuat kegeletan dari Geek Farm jadi mau tidak mau ya harus lebih bertahan terlebih dahulu dari Aether ke sana violence kejar lu kemungkinan dalam ancaman kocedownya nyangkut di depan sana eh itu mati ga tuh Luke ya? oh nice banget sih tapi harus cepet balik sih dia guys wuih tapi Pranata nih posisioningnya bagus sih guys posisioningnya sih boleh boleh sih guys sebenernya guys namun Justin harus menerima ganjarannya damage yang begitu tinggi masa kalah juga guys udah mendominasi kayak gini nih oke Aethernya pintar banget karena dia niatnya untuk buying time niat coba untuk berbagi dengan awas balik Aether balik 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 oi balik oi astaga udah mau nyampe semua itu musuh ya abut gila dia guys tidak mau dijemput oleh Geek Farm berarti-berarti aja musuh belum muncul dia udah pake shadow ya guys yang gila co mereka udah aw nih karena aku kira tadi mau di sandwich Profesor sama sih aku mikirnya juga gitu tapi kan balik lagi gak ada yang bisa menangkap karena Aethernya gak ada stun gak ada efek CC yang dimana nanti akan menghentikan bagaimana Aether dengan hayabusanya dan kalau misalkan melihat dari KDA-nya aja Aether sekarang belum ditumbang ini sopa sih sena sih gak boleh kalah sih game kedua ini guys namun pertanyaannya adalah bagaimana men-shutdown Aether yang sedari tadi dia melakukan split push dengan sangat on point sekali oke aboynya mati tuh aboynya cakep banget ya guys ya bisa menang ini coy bisa menang ini guys tinggal dapetin ini aja sih guys dapetin Lord aja sih bisa menang ini kayaknya aboy tuh gak terlalu jago nih guys buru-buru untuk buka reward manipulation kalau menurut gue pribadi poking 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 dan poking dia akan buka reward ketika saatnya cepat tapi Justin akan melakukan destruction di arah belakang pranatha kali ini bener-bener perkasa banget oke bisa mati gak disitu balu iskis anjir susah banget yang memburu balu iskis langsung ada kali ini seorang Justin yang tertinggal seorang diri mencoba diselamatkan tapi Reiner Apati yang on point dan seorang Walnut membuat Walnut agar harus lebih respect yes dan bahkan jangan lupakan Aether yang belum mengeluarkan shadow killnya itu harus diperhatikan juga karena Kaderah dari tadi dia ini terancam oleh 2 pemain loh Aether dan juga Pranatha yang dimana dua-duanya sudah pasti bakal bisa langsung jump in ke arah belakang dan Kaderah kalau secepat mungkin tidak memiliki win of nature dia bakal termakan oleh 2 sumber skill dari blazing duet dan juga dari shadow kill ya Lordnya udah muncul ya Immortal dulu gak sih Immortal dulu Oktober Winter ya karena bisa gue bilang kayak ya dia mau lakukan distraction dengan tidak punya immortality Aether bisa nge-pick Death Solo tapi itu nyata-nya dia bisa ya itu mungkin salah satu teknik ancaman yang jadi sebenernya lu mau ke gue atau enggak nih iya iya ditunggu shadow killnya juga kan Aboy hampir saja dia nungguin ini juga kan kuat shadow juga kan karena kalau shadow killnya digunakan dan Aboy menggunakan oke nice banget oke nice banget Baloisky yang mati lagi cakep banget ya guys ya menang lagi di RRQsnya guys game kedua ini harusnya nih untungnya dia gak masuk ke depan dia udah gak punya lagi satu buah plexius lakon gak di anjir wah sayang banget gak sih Lordnya di reset tadi guys sebenernya sayang banget sih harusnya udah pasti dapet itu RRQs kadera mati tuh kadera guys kejar terus kaderanya kejar terus kadu Justin Bieber Justin Bieber timingnya kurang pas dia kecepetan udah freaker dan ini baru kerugian kenapa kerugian? karena sebenernya ya mendapatkan Justin itu udah poin plus bagi Geekvamp ini juga gak bisa lagi untuk coba untuk menuju ke arah masuk dengan Justin ya kan tapi kalau Jana Kid yang tumbang kayak gini posisinya ini bakal menimbulkan sebuah angka yang berbeda dari RRQs yang lebih diunggulkan apalagi Justin hanya butuh waktu 15 detik lagi freeze line aja dibiarin aja midnya gak perlu didorong dorongnya pake Lord aja jadi samping-sampingnya mungkin bakal di amankan temen RRQs yang lebih karena gerogotin dari junglenya Jana Kitty udah mulai fall off ke 17 B udah mulai fall off Jana Kitty iya kita tau lah slot ya powernya mungkin di 15 minit awal dan bisa dibilang dia sudah mulai fokus sekarang seorang warlord New World Revolution telah dibuka Kadira telah berbagi damage tapi lihat aduh video killnya gak dapet apa-apa ya guys ya mesti riset lagi si RRQ ini guys iya sudah di clear lagi semuanya cuma mendapet 1 turret di mid doang ya guys ya I groundnya kuat banget ini guys Geek Fam guys apa kayaknya kan di sebuah jawaban ya oke masakar serangan atas one by one situation nampaknya dari serang kadira Geek Fam Indonesia mereka masih mengertangkan best mereka dengan serbunya mereka milik di ethernya sih utuhnya gak ada bisa ngincep ether gak ada yang bisa ngepegang ether sekalipun dari serang lalu ya ha ha ga bisa sih susah harus pake mistake nya ether sendiri nah iya jatuhnya itu kayak apa ya kayak memegang bom waku loh Bifernya tapi liat damage dari seorang kadera real world manipulation oj lukenya lukenya bisa mati look hyper MVP game kali ini guys dapet terus dia ngelock ke arah lukenya ya guys ya nice banget sih nabrak luk luk udah memberikan badannya luk udah men-trigger wall charge tapi ternyata luk belum bisa memberikan sedikit peran yang cukup penting untuk dapetin point kill dari RC karena 2 strong per lanernya ya dan bahkan sekarang warlord bener-bener memberikan diri damage yang sangat penyakitkan liat 3 kena void crystal dan void flash terpukul mundur warlord oke turret mau ancur oke mesti ngelock dulu sih guys bisa ngobos kayak gini terus ya guys ya dalam keadaan yang cukup aman kadera huuu dibaksa untuk mundur karena udah ada logo high and dry disana tempel lagi menerima damage yang cukup tinggi sepertinya luk pun sudah punya satu buah understrike untuk kabur ketika nanti ditempel sama Justin kayaknya memaksa di arah best dari tiba jikpang terus membuat arah kini agak sedikit kehilangan tempo menurut aku ada baiknya dan bahkan berbahaya sih berbahaya dan ada baiknya kenapa dia gak main di sideline-nya sideline-nya dulu dimenangkan di atas laning jauh yang turetnya belum pecah itu dimenangkan dulu itu gak sih yang rumput jauh sebelah kanan bawah tuh itu tempatnya itu tempatnya tapi menurut gue disitu Aether itu Aether mungkin kalau di atas itu Justin karena dia kan punya high and dry kan iya jadi dia seenggaknya pegang power tambahan untuk melakukan solo kill tapi buat sekarang liat sih mereka berduanya itu cukup sih untuk ke Lord tapi laning jauhnya gak kedorong loh gue yang salah Araciu ini jangan sampai laki-nya tercolong dan bahkan ini malam jadi mata pencarian dari team big fan liat 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 coming up melihat prana tenggara belakang damage telah diberikan informasi distraction look hanya distraction saja Aether gak punya kode schedule dan bakal dipaksa bersama dengan pendri mana bakat yaelah kesihatan gue gak liat dicer sama luke di belakang guys lading jauhnya terdorong look melakukan distraction du ilang stak peranatannya payah nih oke tapi kita baloniski berhasil ditumbakkan lagi mahal geekfarm indonesia kali ini agak sedikit kebingungan apa yang harus mereka incer tapi ternyata pada persekution mengincarkan belakang masih ada puncture dan puncture for defensive janak kiti ini enggak mau maksai kehendak dan mereka lebih memilih untuk loke yang bakal jadi gratis karena enggak ada Aether semuanya jago dan satu lagi look itu orang yang bisa dibilang adalah paling tersiksa selama game ini dia yang dapetin shutdown atas Hether itu sebuah suit revenge suit revenge bahkan ini adalah sebuah keuntukan untuk look dia bakal lebih sustain lagi ya bakal ditabrak kayaknya ke arah Lord kira-kira ke arah Lord jana kitinya berusaha mendapatkan adu dapat Lord iya guys anjing tapi mati dua orang si jana kiti mati aboynya mati harusnya bisa sih bisa enggak sih lu nggak bisa bertahan hidup lebih lama lagi oke oke menang sini Lord memang didapatkan kick-pump tapi kick-pump dia tidak punya high ground defensif dia punya kadera tapi apakah itu cukup win of nature terbagi lihat langsung ada spray diberikan ke-2 aja dipunyai RRQ harusnya guys oke oke udah menang udah menang udah menang sekali lu lawan geekfab keren 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 kita harus ke dalam game ketiga terakhir kisena versus geekfab ya guys ya let's go let's go let's go let's go